Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Mollizul Akbar Subscribe, Like, Share, Comment Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi'il kareem wa ala alihi wa sahbihi wa manihtadah bihaddih wa astanna bisunnatihi ila yaumiddin amma bahr hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah puasa di bulan ramadhan ini dengan tujuan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kata takwa ini mencakup segala kebaikan pribadi yang bertakwa artinya pribadi yang memiliki hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hubungan baik dengan manusia oleh karena itu salah satu ciri keberhasilan dari ibadah ramadhan yang kita jalani setelah ramadhan selesai pertanyaannya apakah kita menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan ini karena salah satu ciri orang yang mutakin yang bertakwa itu adalah dia menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibn Umar ditanya oleh seorang sahabat ayyul nas ahabu ilaih siapakah manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang paling disukai Allah adalah orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan ini jadi apabila setelah kita menjalani ibadah ramadhan ini kemudian kita menjadi pribadi yang bermanfaat pribadi yang memberikan kontribusi kepada agama pribadi yang peduli punya rasa empati kepada agama Allah maka itu salah satu ciri keberhasilan dalam ibadah ramadhan sebaliknya apabila orang-orang yang menjalani ibadah ramadhan ini tidak menjadi pribadi yang bermanfaat justru menjadi orang-orang yang merusah pribadi-pribadi yang anarkis tidak membuat berbuat kebaikan dan melakukan perbaikan maka ini menunjukkan sebuah kegagalan walaupun dia berpuasa kemudian melakukan kiamul layil dan sebagainya berarti ibadahnya kepada Allah tidak mencapai sesuatu yang diharapkan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis riwayat Ibn Majah hadis sahih beliau meriwayatkan dengan sanatnya dari Anas bin Malik radiyallahu anhu dari Nabi s.a.w Nabi s.a.w bersabda inna minal naas mafatiha lilkhayir maghaliqa lilshar wa inna minal naas mafatiha lilsharri maghaliqa lilkhayir fatubah liman ja'alallahu mafatiha alkhayri ala yadayh wa waylun liman ja'alallahu mafatiha alsharri ala yadayh Nabi s.a.w bersabda yang artinya sesungguhnya diantara manusia itu ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan ada diantara manusia yang menjadi kunci kebaikan maghaliqa lilshar dan dia menjadi penutup bagi segala kejahatan menjadi pengunci kejahatan sehingga kejahatan itu terpasung tidak keluar dan diantara manusia ada yang menjadi kunci keburukan dia yang membuka gudang keburukan itu dia menjadi juru kuncinya sehingga keburukan itu terbuka maghaliqa lilkhair sebaliknya dia menjadi orang yang mengunci pintu-pintu kebaikan menutup pintu-pintu kebaikan fatuba liman ja'alallah maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan itu di tangannya dan celakalah bagi orang yang dijadikan oleh Allah kunci keburukan itu di tangannya kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan yang dimaksud disini adalah kebaikan dunia dan akhirat jadi diumpamakan disini seperti dua buah gudang yang satu gudang kebaikan di dalamnya berisi segala kebaikan disitu ada iman ada ilmu yang bermanfaat ada amal-amal salih ada zikir ada ukhwah ada da'wah ada sunnah segala kebaikan di dalam gudang tersebut dan gudang itu tertutup disitu ada pintunya kemudian ada gembok yang menutupnya satu lagi ada gudang keburukan tempat dimana segala keburukan dan kejahatan bersarang di gudang itu ada syirik ada zina ada judi ada riba ada khomar narkoba ada paham liberalisme pluralisme ada bid'ah ada hurafat dan sebagainya segala bentuk pelanggaran baik itu yang berbentuk syubuhat maupun yang berbentuk syahwat ada disitu semua dalam gudang dan gudang itu ada pintunya nabi nabi sallallahu aleyhi wasallam menyampaikan ini dalam bentuk kiasan majazah data nabi sallallahu aleyhi wasallam ada diantara manusia yang menjadi kunci kebaikan artinya dia akan membuka pintu-pintu kebaikan segala kebaikan yang ada di gudang itu terbuka sehingga masyarakat hidup dalam kebaikan umat merasakan kebaikan-kebaikan itu kenapa pintunya sudah dibuka oleh orang-orang ini membuka kebaikan atau membuka gudang kebaikan di sini maksudnya bisa dalam berbagai bentuk melalui ide pemikiran jadi setiap kita bisa berkontribusi setiap kita bisa menjadi kunci kebaikan dengan cara apa? dengan cara memberi ide-ide yang baik segala pikiran kita pendapat kita ide kita yang dengan ide itu hidup kebaikan maka kita telah menjadi kunci kebaikan memberikan ide membuat takhtid perencanaan kemudian melakukan aksi tindakan nyata melaksanakan kemudian membiayai mungkin ada orang yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas kebaikan tapi membiayai dia punya kelebihan harta diberikan oleh Allah dia biayai dia sumbangkan untuk kebaikan itu dalam bentuk biaya harta benda atau mendukung setidaknya mendukung mendoakan memperjuangkan mempertahankan membela menyebarkan kita mungkin tidak sanggup melakukan langsung melaksanakan langsung tapi kita menyebarkan menyebarluaskan mensosialisasikan itu semua adalah kunci-kunci kebaikan dan kita bisa menjadi bagian dari kunci-kunci kebaikan tersebut sesuai dengan kapasitas kita kemampuan kita maka orang-orang yang seperti ini digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya diantaranya dalam surah at-taubah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka ini kunci-kunci kebaikan ini salah satu ayat yang menceritakan tentang kunci-kunci kebaikan itu dan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian lainnya saling tolong menolong dengan segala potensi yang ada pada diri mereka saling tolong menolong dalam kebaikan mengajak manusia kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkak mendirikan salat memperjuangkan salat ini agar tegak di muka bumi Allah bukan mendirikan salat pada tataran pribadi saja keluarga dan masyarakat dan menunaikan zakat membumikan zakat sehingga syariat Allah tegak kemudian mereka mentaati Allah dan Rasulnya memperjuangkan syariat Allah sunnah Rasulullah diperjuangkan mereka ini akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di dalam hadis ini ada disebut maghalik lishar orang-orang yang menjadi kunci kebaikan secara tidak langsung berarti dia menjadi orang-orang yang akan menutup kejahatan gudang kejahatan yang berisi segala macam kejahatan tadi itu oleh mu'minun wal mu'minat tadi mereka berupaya untuk menutupnya mencegahnya melarangnya menumpasnya memberantas orang-orang yang bertakwa orang-orang yang beriman ini berusaha agar gudang keburukan itu jangan terbuka pintu keburukan itu jangan sampai terbuka sehingga kejahatan itu menyebar di tengah-tengah masyarakat inilah kelompok pertama yang dipuji oleh Rasulullah s.a.w. dengan mengatakan fatuba beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan itu di tangannya dan setiap kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi s.a.w. kita ambil saja beberapa contoh khulafak Rasidin sebagai orang-orang yang menjadi panutan kita di dalam beragama orang-orang yang menjadi tauladan untuk kita berjuang mempertahankan kebaikan menjadi kunci-kunci kebaikan kita lihat sosok Abu Bakar Siddiq r.a.w. baru saja beliau masuk Islam beliau sudah mengajak orang untuk masuk Islam padahal statusnya waktu itu masih muallaf tapi dia sudah mengajak orang masuk Islam sudah berda'wah mungkin kalau di kita yang namanya muallaf itu masih menunggu uluran tangan pemberian zakat jatah muallaf itu masih dijinakkan hatinya Abu Bakar Siddiq masuk Islam langsung berda'wah ini Abu Bakar Siddiq kunci kebaikan dengan Islamnya Abu Bakar terbuka kebaikan Islamlah di tangan beliau orang seperti Osman bin Affan yang kemudian menjadi tokoh umat itu Islam di tangan Abu Bakar Zubair bin Awam masuk Islam di tangan Abu Bakar Talhah Ibn Ubaidillah juga masuk Islam di tangan Abu Bakar Bilal bin Rabah dibebaskan sehingga dia menjadi maula Abu Bakar sedih menjadi pejuang Islam itu berkat kontribusi Abu Bakar juga Abu Bakar menyumbangkan hartanya di jalan Allah dia bawa hartanya kepada Rasulullah dia serahkan semuanya sampai Nabi berkata apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu Abu Bakar menjawab Allah dan Rasulnya Rasulullah pilih dia sebagai teman dalam berhijrah sebuah perjalanan yang paling yang paling berkesan dalam sejarah Islam perjalanan hijrah Nabi pilih Abu Bakar sebagai temannya ketika ada orang datang kepada Rasulullah meminta agar Rasulullah menyelesaikan hajat kebutuhannya pada saat itu Rasulullah tidak bisa melakukannya Nabi katakan kamu datang saja lain kali kata orang tersebut Ya Rasulullah kalau seandainya saya datang ingin bertemu dengan anda sementara waktu itu anda sudah wafat bagaimana Ya Rasulullah sebenarnya Rasulullah mengatakan temui Abu Bakar Siddiq jadi Nabi mengamanahkan kepada Abu Bakar Siddiq karena Nabi tahu Abu Bakar ini orang yang paling sayang kepada umat orang yang paling tulus menjaga umat ini ini contoh kunci kebaikan sehingga pada saat beliau menjadi khalifah Rasulullah SAW beliau perangi orang-orang yang tidak mahu menunaikan zakat berarti Abu Bakar posisinya sebagai Maghalid Lishar kunci keburukan kunci yang akan menutupi keburukan yang akan memasung keburukan sehingga keburukan itu tidak keluar dan menyebar begitu wafat Rasulullah mulai muncul orang yang tidak mahu bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar karena ini keburukan ini bahaya potensinya bisa membahayakan umat diperangi orang-orang murtad dan diperangi Nabi-Nabi palsu dengan kekuatannya jadi keberadaan Abu Bakar sebagai ini tidak bisa diragukan lagi Umar bin Khattab salah satu contoh dengan 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 kepemimpinannya yang luar biasa ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketegasannya dalam agama beliau tegas dan keras dalam agama Allah beliau lah yang mengusulkan Al-Quran itu dikumpulkan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat beliau mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq jadi kalau kita baca Quran itu berarti ada jasa Umar bin Khattab disitu sehingga pahala kita baca Quran itu bisa Allah berikan kepada Umar bin Khattab kata Allah karena beliau sangat kontributif dalam masalah ini banyak ide-ide brilian dari Umar bin Khattab beliau lah yang mengusulkan agar khamar itu diharamkan sehingga turun ayat mengharamkan khamar atas ide Umar bin Khattab ini kaum muslimin tidak berani memperlihatkan agama mereka dengan Islam Ya Umar mereka menjadi berani Allah muliakan agama ini dengan Islam Ya Umar bin Khattab dan di dalam sebuah hadis riwayat Huzaifa Al-Yamani Umar bin Khattab ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai pintu yang menghalangi antara umat ini dengan fitnah yang akan terjadi tapi kata Rasulullah pintu itu kemudian didobrak dihancurkan bukan dibuka pintu itu dihancurkan siapa pintu tersebut pintu tersebut adalah Umar maka dengan kematian Umar bin Khattab syahidnya Umar bin Khattab terbukalah pintu fitnah sehingga kekacauan dan perpecahan terjadi di kalangan umat yang tidak berakhir sampai saat ini itu berawal dari kematian Umar bin Khattab sebagai pintu yang menghalangi antara umat dengan fitnah terus rentetannya panjang dalam sejarah Islam muncullah khawarid muncul syiah muncul murjiah muncul qadariah fitnah besar-besaran terjadi setelah wafatnya Umar Ibn Khattab jadi kalau kita melihat membaca sirah kehidupan mereka betul-betul mereka ini adalah orang-orang yang menjadi kunci kebaikan dan orang-orang yang mempertahankan menjaga umat ini dari segala keburukan demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat dan keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah yang kami sebutkan tadi dan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan ibadah Ramadhan kita ketika kita menjadi kunci kebaikan dan menjadi orang-orang yang menghalangi kejahatan menyebar di kalangan umat maka disitulah keberhasilan ibadah Ramadhan kita demikian yang dapat kami disampaikan mudah-mudahan bermanfaat akulu khawlihada wa astaghfirullah li walakum billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh